Apa alasan yang membuat Mas Ramad pada akhirnya berlabuh ke tim kebagaan Suleman ini? Ya alasannya ingin membantu PSS untuk lebih naik lagi di posisi kelas main dan juga PSS mempunyai basis supporter yang besar, yang militan. Ya itu tantangannya untuk putaran kedua ini. Yang kedua mungkin Mas Ramad kan sudah bisa dibilang cukup banyak melalang buana lah di klub Sapa Kula Indonesia dan Mas Ramad juga berkesempatan untuk menghadapi PSS ketika menjadi pemain di salah satu klub tersebut. Apa pengalaman yang mungkin menariklah ketika Mas Ramad menghadapi PSS ketika terhadap? Ya seingat saya di 2016 di Pramusim Bali Island Cup Ya kita ketemu, saya main di Persib ketemu PSS, di saat itu saya cetak gol. Mungkin saya juga agak teringat dikit waktu kenangan itu melawan Suleman. Ya itu kayaknya juga Mas post Instagram. Mungkin di saat ceritanya di bulannya waktu ingat ya Mas Pertiapa? Ya goalnya itu mungkin saya rebut bola dari Dirga Lasut dan langsung ceploskan bola gawang. Oke siap. Pertanyaan terakhir Mas Ramad, kan ini ada beberapa nama lah yang sudah Mas kenal. Apakah hal tersebut membuat Mas Ramad bisa membantu Mas Ramad untuk beradaptasi dengan rekan-rekan ataupun cara sepak bola PSS Suleman ke depannya? Ya mudah-mudahan dengan banyak teman dan pelatih mudah-mudahan bisa membantu saya adaptasi secara cepat di PSS Suleman. PSS Suleman, Ali!